Kerusakan hutan dan hujan deras terus-menerus telah menyebabkan banjir bandang di kota Sentani, Papua. Banjir bandang Papua ini menyebabkan 105 orang tewas, puluhan orang hilang, dan korban luka-luka. Jumlah korban banjir bandang yang menerjang Sentani Provinsi Papua terus bertambah. Tim Sargabungan terus melakukan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, perkembangan korban bencana alam banjir bandang di Kabupaten Jayapura, dari hasil pencarian tim gabungan TNI Polri dan Basarnas berhasil menemukan 105 jenazah korban banjir bandang. Lokasi terdampak parah di Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani. Sementara itu, 4.728 jiwa mengungsi di 6 titik pos penampungan. Sementara itu, 11.725 keluarga terdampak akibat banjir bandang yang dipicu oleh hujan ekstrim yang berlangsung selama 7 jam tersebut. Upaya penanganan pemerintah daerah setempat telah dilakukan sejak hari pertama pasca banjir bandang. Pos komando yang didirikan di kantor Bupati Jayapura telah melayani korban luka dan terdampak, melalui pelayanan medis maupun dapur umum. Banjir menyebabkan rumah rusak berat 350 unit dan rumah terendam di Beten Bintang Timur Sentani 211 unit. Sejumlah fasilitas umum juga mengalami rusak berat yaitu sekolah 8 unit, tempat ibadah 3 unit, drenase 8 unit, dan jembatan 3 unit rusak. Tim TV-mu memberitakan. Tim TV-mu memberitakan. Tim TV-mu memberitakan.